Nah kali ini saya akan membahas mengenai SP Ryoto ya Ryoto SP SP Ryoto Kualitasnya sudah tidak diragukan lagi Ini di kelasnya ini paling mahal ya Di antara merek-merek lain di pasaran ya Kebanyakan ini paling mahal Ini kurang lebih per kilo Kalau yang kemasan ini lebih murah ya Eh lebih mahal ya Ini kurang lebih pasarannya ini Di toko-toko pada jual Rp 65.000 per kilo Nah kalau beli yang 1 ember Isinya 8 kilo itu lebih murah ya Kalau ini kan kemasan lebih higienis Lebih ini ya Karena pakai biaya kos Jadi harganya cukup luayan ya Diproduksi oleh PT Sinar Permata Mulia Suhadaya Di bawah lisensi Mitsubishi Transpiration Jepang Nah ini produk yang dilakukan lagi ya Ini Ryoto ini Ini disini di belakang juga ada Cara penggunaannya ya Cara penggunaannya ini 4 butir telur 150 gram gula pasir Bikin bulu gulung ya Kalau bikin bulu gulung Ini 4 butir telur 150 gram gula pasir 8 gram Ryoto SP 75 gram terigu 15 gram susu bubuk 2 gram baking powder 50 gram butter margarin Bikin gulung ya Bikin gulung ya Kalau bikin cake 4 butir telur 175 gram gula pasir 12 gram Es periyoto 2 gram baking powder Jadi baking powder ternyata Wajib ya Biar lebih ini Kali lebih sempurna ya Cara pembuatan Dan komposisinya Keistimewaan Keistimewaan Ryoto ini Keistimewaannya ini Sudah Jelas ya Keistimewaannya Semua bahan baku Dapat dikocok Kalian Kecuali minyak Pentega Adonan tetap Stabil ya Dia selalu stabil Adonan itu ya Selalu stabil Selama 2-3 jam Ketika adonan Pakai Ryoto SP ini Ditinggal 2-3 jam Adonan tetap stabil Jadi dia gak turun lagi ya Menghasilkan Kue cake Yang lebih Besar Dengan pori-pori Dengan pori-pori Yang Halus ya Rata dan halus Kue cake Tetap lembut Selama Beberapa hari Nah ini Cakep banget ya Ternyata ini bisa digunakan Buat martabak juga ya Bahan martabak Kue cake Bolo gulung Itu bisa ya Ini Keistimewaannya ini Kalau pakai Ryoto itu Adonan itu gak turun lagi ya Jadi dia tetap stabil Kalau udah gitu Jadi dia bisa ditinggal 2-3 jam Dibandingkan Pengembang lain Kalau pengembang lain Kan ketika udah diadonin Itu Kalau misalkan kita bikin Kue cake Atau Bolo gulung Itu harus langsung di open Ya gak bisa lama-lama Nah ini bisa Ditunak Ketika kita lelah Kita mau tidur dulu Sudah ngadonin 2-3 jam Ini tetap stabil Gak berubah ya Adonan itu Berarti ini Kalau ketika dipakai Buat tambahan Adonan martabak juga Kayaknya Dia itu gak 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 turun ya Terus stabil ya Ini cocok banget Mitsubishi Nah ternyata Mitsubishi itu Bukan hanya di otomotif ya Ternyata di bahan kue Juga ini ada ya Ini sudah tidak digugakan lagi ya Ryoto Ester SP ya Berat bersih 1 kilo ya Berat bersih 1 kilo Pertunjuk Penggunaan Produk untuk Membuat Kue 7% Plus 1 4% Dari jumlah Berat Tepung Terigu Atau Telur Atau Gula ya Ini 0,7% Dari berat Dari berat Tepung Terigu Atau Gula Sekilo Perempat ya Oh dari Berat Berat Terigu Sekilo Ininya 0,7% Oh Duciran Kegunaan Masih lama ya Bahan yang cocok Untuk mengulumasi Kue cake Atau martabak ya Bolu-gulung Dan sebagainya Ini Multifungsi ya Ini Keistimewaannya Ini Ryoto itu Memang Kuenya juga Tidak turun ya Ketika Kita atur Beberapa hari Dia tetap lembut Dan tidak turun Stabil ya Tidak mengecil Berarti cocok Untuk segala macam Jenis kue Basah dan kering Nah contohnya Cue basah Bolu-gulung Bolu cake Atau martabak Ya tetap stabil Dia Keistimewaannya Nah di bawah Lisensi Mitsubishi Jepang Nah Ryoto ini Kalau pengen Cepat Penjualannya Di luar sana Jika kalian Belum ada Produk Ryoto Toko-toko Plastik dan bahan kue Ini bisa diecer ya Ini harganya Kalau lebih Pasaran Kalau pada jual Kalau yang kemasan ini Rp65.000 Nah kalau beli yang Satu ember Itu harga lebih murah Bisa jual Per kilo itu Rp60.000 atau Rp55.000 Waktu itu jual Rp55.000 Sekarang sudah Rp60.000 Yaitu Yang Beli emberan Karena dia lebih murah Kan Satu ember itu Isinya Rp10.000 Atau ada yang Rp8.000 Jadi Biaya kosnya kan Dikit Jadi bisa jadi murah Kalau kemasan ini Kurang lebih Pasaran Rp65.000 Nah kalau Pengen cepat laku Biar kejangkau daya beli Beli satu kilo Kita ecer Bikin 100 gram 100 gram Atau 50 gram Buat 150 gram Buat 2-3 bolu Ya 3 kue Bisa ya Nah kalau Jual segini kan Ngulain uang Terlalu besar Jadi Daya belinya Kurang Jadi harus Di ecer Biar cepat Lakunya Jadi dia belinya ada Nah ini Banyak banget Penggemarnya Orang-orang yang Tukang bikin kue Yang benar-benar senior Udah lama Pasti dia tau Ryoto Ini kalau orang Udah pake Ryoto Bikin kue Apa aja Seperti matabak Kue kek Bulu-bulung Kue kolong tahun Gitu ya Dia Udah Udah Ini ya Apa Komitmen Paling tidak Dia udah Panatik Panatik Ryoto Mahal sedikit Karena ini udah Pasti ngembang Sudah Tidak diragukan lagi Dan ini Memang anti gagal Jarang gagal Pake produk ini Sudah pasti Makanya Orang yang Kalau udah Biasa pake ini Pasti dia selalu Nyari merek Ryoto Dimana-mana Di pasar Bahan kue Ini Tidak diragukan lagi Biar cepat Lakunya Memang harus Di Ecer Paling tidak 100 gram Buat di toko-toko Kalau beli Segini kan Keberatan Nah ini Cocok banget Segala macam Kue Nah cukup Sampai disini Kita membahas Mengenai SP Tidak ketinggalan Pijat loncengnya Share kepada teman-teman Barangkali bisa Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Subscribe itu Beratis Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Kembali Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa